Terima kasih, Alhamdulillah saya dulu Yang duluan Yang duluan, yang duluan Satu, dua Lima Tujuh, lapan Sebelas Empat belas Enam belas, tujuh belas Kenapa cuma satu Sebelas, dua, dua Boleh, mau coba lagi Boleh, boleh doang Siapa dulu Boleh Tiga Enam Sembilan Doa belas Lima belas Tujuh belas Sembilan Sekarang Hahaha Sekarang lagi Sekarang lagi Makasih Saya tujuh belas Sepertinya Sementara Sembilan Aku gak Satu Selanjutnya Aturannya selang-seling Silahkan dari yang perempuan mau Boleh Boleh, siapa yang berdua Oh itu Mana berdua, tadi berdikai Gak apa-apa ya ibu Itu dulu, boleh Boleh Mau saya dulu ibu dulu Siapa namanya Panggilannya Mbak Delia Ya, boleh Ibu dulu 3 5 6 7 8 10 11 14 15 16 17 19 20 20 20 20 21 25 22 25 25 25 26 29 29 29 32 32 32 32 32 mati-matikan siap 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 iji 2 5 7 8 11 14 16 19 22 di angka 11 penentuannya sekali lagi 1 2 5 7 8 11 14 16 17 baik teman-teman semua kenapa tadi ada satu masih hilang yang sebelah hampir menang hampir menang tapi dia salah milih 16 kenapa saya bisa karena saya tahu hari ini yang tahu trik matematika yang punya kelebihan atau punya jalan makanya yang kita minta kepada Tuhan itu bagi yang muslim diberi jalan jalan jika hari ini kita tidak punya roadmap untuk itu maka kemudian kita pasti tidak akan menjadi pemenang nah oleh itu teman-teman semua ini jadi penting kemudian ini bagaimana kemudian kita hak untuk kemerdekaan pikiran hati nurani dan kemudian hak beragama hak untuk tidak bertindak dan hak untuk diakui sebagai pribadi mudah-mudahan untuk kita yang mencintai ilmu dan pengetahuan kemudian top 10 di tahun di 2030 dan semuanya nanti mengacu kepada kita tentang bagaimana kemudian konteks problem solving mampu mencahkan masalah dan inilah tingkat yang paling tinggi karena kita bicara tentang pembelajaran abad 20 secara tentang kritikal tinggi mampu mencahkan masalah oleh itu dalam konteks pembelajaran mengaktifkan seluruh potensi-potensi yang dimiliki mulai dari siswa atau lingkungan yang ada nanti itu wilayah TMP yang menjadi menjadi garam SMA mampu memandirikan siswa matematik kemudian musikal terpersonal terpersonal dan maka tinggalkan tentang konsep nah oleh ini teman-teman semua ini menjadi penting bagaimana kemudian dihajar Dewantara pendidikan itu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia sebagai agota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sedikit-dinginya nanti kita akan mencoba mengolah ini semua ya karena bro berapa menit lagi bro habis saya ok ini kena selainnya ada 60 ini saya roh cepat saja baik ini potensi-potensi yang saya ingin cepat nah pada akhirnya apa yang disebutkan oleh Amka bahwa seseorang yang kemudian banyak guru-guru doktor kemudian hakim insinyur banyak orang yang kemudian bukunya satu kudang dan diploma di segurung besar tiba-tiba di dalam masyarakat dia menjadi mati tidak ada kontribusi tidak ada peran sehingga kemudian dia sibuk dengan dirinya dan dia tidak menghiraukan tentang masyarakat dan lingkungan maka kemudian sebab dia bukan orang masyarakat hidup hanya mementingkan dirinya maka diplomatnya hanya untuk mencari harta maka kemudian hatinya dia sudah sudah kemudian seperti baru ini Amka tahun berapa? tahun 1950 mengingatkan kepada kita nah ternyata semua oleh kena itu apa yang kemudian menjadi penting baik kita ini ada satu penelitian bahwa apa namanya menjadi penting bagaimana kemudian promais atau kemudian bagaimana kita mengambilkan tentang good life atau kemudian dimining good life perma'a di dalam hidup ini kita ambil dulu ke sini tentang isu ini tentang ini satu dari SKL apa kemudian lulusan PPATK ungkap adilan dana terkait narkoba mencapai 123 unit ini kasusnya padahal dia tentu alumni dari dari pendidikan ini saya percepat terkait dengan inovasi dan sebagainya nah oleh kena itu tak kalah tadi bicara tentang wrong concept wrong action tak kalah kita gagal pak gagal gagal dalam memahami maka kemudian kita gagal dalam pendidikan dikala kemudian kita keliru ilmu maka juga keliru akan kita nah oleh kena itu Ibn Khudud menarik bahwa kemudian konsep tentang pendidikan maka kemudian dia berbasis tentang kevitrohan dan kevitrohan itu disini nanti akan diurahkan jadi 8 poin sebagai suai inovasinya ini berkaitan dengan kegagalan pertama bahwa kemudian wrong concept wrong action kenapa kemudian kecanduan dia hebat ilmunya tapi kemudian dia tidak ada waktu keluarga keluarganya walaupun sudah keluar memikah tapi kemudian dia sibuk dengan ada kemudian seg bebas ada kemudian dia lulusan-lulusan pendidikan ada yang kemudian tawuran ada bunuh diri ada narkotik ada depresi ada lambat dewasa tadi ya kita sudah nyampaikan ada pornografi ada LGBT ini satu bagian dari tantangan tentang realita yang juga harus dihadapi oleh kita apakah ini adalah bagian dari satu yang harus menjadi bahan renungan kita untuk kita melakukan sebuah proses perubahan nah oleh ini itu bahwa dalam konsep penuh gulun proses perubahan pendidikan itu maka menekankan kepada aspek kebetulan karena di dalamnya mencakup berkaitan dengan 8 hal yang pertama berkaitan dengan persoalan keimanan keimanan itu sudah sudah di install oleh Tuhan kita sejak kemudian kita dilahirkan di kandungan ibu kita tidak ada satupun di muka bumi ini setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan kedamaian ketentrama dan itu nilai-nilai itu ada di dalam konsep keadaan sehingga semua mengkaitkan dengan proses proses kemudian keimanan yang kedua terima kasih